Hai sahabat Nusantara, kembali lagi bersama kita di channel Rumah Pintar Kali ini kita akan belajar cara menanak nasi menggunakan Mejikom Pertama, ambil beras sekitar 1-2 gelas atau sesuai dengan kebutuhanmu Kemudian tuangkan ke dalam panci Mejikomnya Sebelum dimasak, kita bersihkan dulu berasnya dengan air Aduk-aduk beras tersebut hingga warna air menjadi putih Kemudian buang air tersebut Lalu, ulangi langkah seperti itu hingga sekitar 3 kali atau dirasa beras sudah terlihat bersih Langkah selanjutnya, ambil air bersih sekitar 2-3 gelas kecil Tuangkan ke dalam panci Mejik Untuk takaran mudahnya, permukaan air sekitar 1 ruas jari dari beras Kemudian masukkan panci Mejik ke dalam Mejikom Pastikan permukaan luar panci Mejik kering atau tidak basah ya Setelah siap, jangan lupa colokan listrik dan pencet tombol yang semula warm ke cook Yang berarti masak Tunggu sekitar 30-45 menit Hingga tombol secara otomatis berganti ke warm Lalu, buka tutup Mejiknya Biarkan asapnya keluar hingga habis Lanjutkan dengan menganduk-anduk nasi yang sudah mulai masak supaya tanak Dan tutup kembali Mejikomnya Tunggu sekitar 5 menit lagi Dan nasi pun siap untuk dihidangkan Demikian pembelajaran kita kali ini Klik like jika kalian suka video seperti ini Dan bagikan melalui akun media sosial kalian supaya lebih bermanfaat Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum Tulis di kolom komentar jika ada tambahan Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Salam Pintar